Halo guys, jumpa lagi di Motoset TV Oke guys, sekarang saya sedang berada di showroom Satria Jaya Mobil ya Sekarang mempunyai konten cek pasar mobil bekas Ini di Jalan Baratajaya Yap, ini ya Alamannya, nomor 1 ini bisa disini Oke, sekarang saya mau cek mobil apa saja yang ada di Satria Jaya Mobil Cus, jumpa di dunia, sampai hari Oke guys, mobil pertama adalah Nissan Juke Ini yang 2016 Harganya Rp. 135 ya, bisa nego Seperti ini tampilan luarnya, eksterior Warnanya warna hitam Untuk lampunya memang belum projektor, masih alugian biasa Bilinya juga masih hitam polos seperti ini ya Bodinya mulus ya Mulus Secara kasat mata, saya melihat tidak ada barat-barat yang Berarti Yap, seperti ini tampak sampingnya Yap, kita coba lihat bagian mesin Iya, ini ya bagian mesinnya Bersih ya Jadi sudah di salon Sudah siap pakai Oke Untuk kap mesinnya belum ada peredam memang Tapi sudah dilihat suwarna dengan bodi Oke, ke samping sini ada over fender Kemudian untuk bannya cukup tebal ya Sudah siap jalan Kemudian untuk bodi sampai sini Mulus Sudah ada smart key yang untuk juk ini 2016 Talang air belum ada Tapi antena juga short pull Kemudian untuk interior Warna hitam Warna hitam Black ya Handlenya warna krum Seperti ini Untuk instrument cluster Seperti ini ya Jadi instrument cluster-nya Bagian samping dulu kita lihat Ini ada untuk elektrik Apa namanya Retract Dan electric mirror Alarm Jadi auto-folding juga Kemudian untuk head tuningnya Sudah touch screen Apa namanya AC-nya sudah digital Auto climate Ini X-tronic CVT Dua pedal Nah ini dia Kemudian Apa lagi ya Interiornya hitam Ini dipadu dengan warna-warna silver Untuk jobnya ini fabric halus ya Sangat halus Enak Seperti ini Kemudian Sudah Seatbednya sudah High adjuster Apalagi ya Pelafon Bersih ya Warna beach Airbag ada Yap Seperti itu guys Kita coba cek Bagian belakang Untuk Bodi samping kiri Sebelah sini Nah ini dia Munis ya Bagian belakang Bagian belakang Defogger Amon stop lamp Rear wiper Kemudian Kamera mundur Tidak ada Sensor parkir Ada dua titik Ini tulisan Textronic Oke seperti itu Ini untuk Bagian Apa namanya Kursi Belakang Ada tiga Headrest Seperti ini Oke Modelnya seperti ARV Jadi ada Di atas Untuk Kuas Pembukanya Untuk Apa namanya Bagasi Lebar ya Besar Bansi Arab ada Di Tolong Atau di bawah Di bawah Kayaknya Bansi Arab Kit Oke Ini interiornya Ya Nah Itu guys Oke Harganya 135 Ini bodi Secara Samping Ya Sekarang kita Cek Mobilannya Oke guys Mobil selanjutnya Adalah Sienta Tipe V 2017 Platt L Harganya 180 juta Bisa Nego guys Warnanya Warna hitam Sudah Projector Halogen Sudah ada Foclamp Seperti ini ya Hitam Mulus Oke Secara exterior Mulus Coba kita Intip Mesinnya Yuk Kita Intip Mesinnya Kita Buka Dulu Sudah ada Cover Enjin Kemudian Sudah rapi Ya Bersih Rapi Oke Kap mesin Sudah dicat Suarna Bodi Ada Beredam Tiga Untuk Bodi Samping Mulus 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 Tidak ada Barat Barat Kemudian Disini Mulus Belum ada Telang air Memang Tapi Antenanya Sudah Saksin Bannya 2017 Masih Cukup Tebal Jadi Sudah Siap Pakai Seperti Ini Velgnya Untuk Lampu Scent Ada Dispion Oke Untuk Smart Coba Kita Cek Interior 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 Tutun Ada Warna Beach Putih Gading Seperti Ini Kemudian Power Window Auto C Driver Power Door Lock Electric Mirror Electric Electric Red Oke Seperti Itu Disini Interior Tutun Putih Gading Dashboard Warna Hitam Bagian Bawah Ini Warna Beach Putih Gading Seperti Ini Head Unit Touch Screen Merk Toyota Ori IC Digital Auto Climate Card Holder Cinema Power Outlet Kemudian Untuk Audio Steering Speed Ada Di Tipe V Instrument Cluster Seperti Ini Untuk Jok Ini Sudah Di Backlit Jadi Disarung Kulit Jadi Jok Ori Masih Ada Di Dalam Untuk Langit Langit Bersih Langit Langit Warna Beach Seperti Ini Sudah Disalon Juga Oke Ini Ada Power Sliding Door Masih Jalan Fungsi Dengan Normal Bagus Kemudian Disini Ada Ruang Baris Kedua Sama Disarung Kulit Warna Hitam Untuk Langit Langit Bersih Plafon Ini Baris Kediga Tidak 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 Masalah Secara Kaset Mata Tidak Tidak Bersih Juga Tidak Untuk Layout Dashboard Seperti Ini Sienta Tipe V 2017 Oke Kita Coba Lihat Bagian Belakang Selain Door Masih Berkunci Dengan Normal Dan Bagus Tidak Belakang Ada Devogger Belum Ada Highmont Stop Memang Kemudian Untuk Lampunya Seperti Ini Sudah LED Bar Ata Belum Ya Tidak Ini LED Bar Kemudian Ini Tulian Sienta Ada Kamera Parkir Atau Kamera Mundur Kemudian Untuk Sensor Parkir 2 Titik Tipe V Kita Lihat Bagian Apa Namanya Bagasi Ada Lampu Bagasinya Untuk Bancerep Oh Tidak Ada Toolkit Biasa Dan Bongkrak Bancerep Di bawah Ini Untuk Layout Interior Sienta 2017 Tipe V Headrest Sudah Lengkap Setengah Tiga Di Belakang Dua Oke Guys Seperti Ini Tampak Depan Dari Sienta 2017 Tipe V Sekarang Kita Ke Mobil Berikutnya Oke Guys Mobil Selanjutnya Adalah Suzuki R3 GX 2017 Seperti Ini Warnanya Warnanya Warna Hitam Ada Forklap Kemudian Untuk Bodinya Mulus Saya kira Mulus Secara Kaset Mata Tidak ada Hal-hal Yang Mengundang Perhatian Ini Siap Bersiap Bersiap Pakai Oke Kemudian Indot VVT Send Dispion Untuk Bodinya Oke Menurut Saya Ada talang air Juga Antena Di depan Secara Secara kasat Tidak ada Yang Menonjol Barat Barat Atau Apa Jadi Masih Benar Benar Mulus Untuk In the Exterior Bagian Belakang Ada Upper Spoiler Stop Lamp Wiper Belakang Tidak ada Rear Defogger Garnish Krum Ini ya Tunisan R3 Tunisan GX Sensor Parkir 2 Tapi Tidak ada Kamera Mundur Standar R3 Keren Mulus Karena Saya Suka R3 Jadi Saya Kesem Kesem Oke Untuk Interior Warna Bridge Khas R3 Warna Base Kemudian Warna Silver Belum Head Unit Memang Ini Ada Speed Fan Ada Semburan Angin Lengkap Yang Manual Ini Jadi Manual 5 Percepatan Ini Tiga Pedal Kemudian Ada Audio Steering Switch Palang Tiga Airbag Ada Dua Ini Dan Disini Kemudian Untuk Instrument Cluster Seperti Ini Untuk Job Ini Ori Seperti Ini Fabric Tapi Tidak Sehalus Dresa Ini Fabric Biasa Warnanya Ada Garis 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 Seperti Ini Pelafon Bersih Pelafon Bersih Oke Kita coba Baris Kedua Yuk Baris Kedua Seperti Ini Jog Bersih Nah Ini Dia Sudah Amres Warnanya Saya Suka Ada Motif Baris Garis Seperti Ini Untuk Layout Dashboard Dari R3 GX Seperti Ini Nah Seperti Seperti Baris Baris Ketiga Kemudian Untuk Bagasi Kecil Memang Ya Kalau R3 Tapi Tapi Dia Sudah Bisa Dilipat Rata Lantai Bagusnya Dan Belipatan 50 Per 50 Seperti Ini Di bawah Sini Ada Kompartemen Tambahan Tapi Tidak ada Ban Serep Ban Serep Dari Bawah Kolong Ini Ada Toolkit Disini Oke R3 2017 Tipe GX Harganya R175 Juta Nego Plannya Platen Oke Kita Ke Mobilannya Oke Mobil Berikutnya Adalah Xenia 2016 Tipe X Harganya R145 Juta Rupiah Bisa Nego Guys Plannya Plathel Warnanya Warna Putih Sini Ada Sensor Corner Atau Sensor Depan Ada Foglamp Juga Ini Dia Headlamp Masih Alugen Belum Projector Ada Garnish Clume Khas Daihatsu Untuk Ruang Mesin Bersih Ya Sudah Diversihkan Memang Belum Ada ABS Hasenia Untuk Kamp Mesin Sudah Dicat Warna Bodi Dan Sudah Ada Peredam Oke Sebelah Kanan Disini Catnya Warna Putih Secara Kasat Mata Tidak Ada Hal Yang Menonjol Bener Bener Bagus Mulus Insya Allah Siap Pakai Ini Bannya 2016 2016 Kemudian Sini Ada Garnish Garnish Krum Garnish Krum Kemudian Untuk Sepion Sudah Ada Set Sudah 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 Sandel Ini Garnish Krum Nya Aftermarket Kelihatannya Untuk Interior Ini Warna Hitam Kemudian Di Dalam Sini Warna Coklat Ini Ori Orinya Dehatsu Warna Coklat Seperti Ini Banyak Bahan Fabric Nah Ini Bahan Fabric Cukup Halus Untuk Dashboard Hitam Dan Coklat Seperti Ini Belum Ada Head Unit Touchscreen Memang Hanya Double Biasa Seperti Ini Kemudian Untuk AC Standar Hasenia Airbag Sudah Sudah Ada Airbag Seperti Ini Tiga Palang Instrument Cluster Hasenia Standar Jadi Tidak Perlu Dibahas Terlalu Banyak Pelafon Ini Aftermarket Jadi Ada Tambahan Seperti Ini Tempat Tisu Jadi Tempat Tisu Kemudian Cendara Lampu Lampu LED Lampu Baca Keren Sih Oke Kita Ke Baris Kedua Ini Baris Baris Kedua Dari Xenia 2016 Ini Baris Ketiganya Tetap Ada Headrest Bisa Dilipat 50 50 Baris Kedua Headrest Hanya Ada 2 Cok Bersih Bersih Plafon Plafon Juga Bersih Jadi Aman Sini Ada Garnish 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 Groom Di Sepanjang Window Land Garnish 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 Groom Sampai Mengelilingi Di Atas Talang Air Juga Tidak Ada Diamond Stop Lamp Sama Red Upper Spoiler Juga Ada Red Wiper Ada Tipe X 2 Bti Xenia Flat L Sensor Parkir Ada Dan juga Ada Muffler Cutter Ini dia Oke Kamera Mundur Belum ada Kamera Mundur Ini untuk Bagasinya Tukup luas Standar Xenia Yap Ini yang 2016 Harganya 145 Juta Rupiah Seperti Ini Tampak Mukanya Sekarang Kita Ke Mobil Oke Mobil Terakhir Yaitu Adalah DH Xenia 2012 Plut Plut Hell Harganya 100 Juta Rupiah Bisa Nego Seperti Ini Tampak Mukanya Warna Silver Ini Tampak Samping Baliknya Masih Menggunakan Balik Kaleng Ini Tipe M Grill Masih Suara Dengan Bodi Fock Lamp Gak Ada Kita Coba Tengok Ruang Mesin Seperti Ini Ruang Mesin Cukup Bersih Kemudian Tidak Ada Peredam Dan Belum Dicat Suara Dengan Bodi Oke Bagian Samping Sebelah Kanan Ini Bannya Baliknya Balik 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 Bannya Tebal Ya Bannya Masih Tebal Kemudian Untuk Secara Kasap Mata Tidak Ada Hal-hal Yang Menonjol Barret Barret Yang Besar Gak Ada Masih Bulus Semuanya Nispionya Belum Ada Sen Tapi Sudah Suara Dengan Bodi Kemudian Seperti Ini Handlenya Juga Suara Dengan Bodi Talang Air Gak Ada Talang Air Gak Ada Antenna Masih Model Tarik Seperti Ini Kita Cek Interior Warna Barna Beach Seperti Ini Beach Gelap Ada Bahan Fabric Kemudian Sini Ada Power Window Auto Sisi Driver Window Lock Sini Tombol Untuk Power Door Lock Sudah Electric Mirror Juga Untuk Speedometernya Masih Seperti Yang Lama Jadi Warna Seperti Ini Kemudian Belum Ada Airbag Juga Belum Ada Airbag Belum Ada Head Unit Touch Screen Masih Single Din Kemudian Seperti Ini Tombol Hazard Kemudian Isi Toto AC Manual 5 Speed 3 Pedal Untuk Jobnya Warna Barna Beat Seperti Ini Cukup Bersih Plafon Juga Bersih Kalau Plafon Seperti Itu Oke Kita Coba Ke Baris Kedua Ini Baris Kedua Warna Jobnya Warna Blade Seperti Ini Tuku Bersih Ini Layout Dari Dashboard Xenia Tipe M 2012 Oke Headrest Ada Dua Di Baris Kedua Baris Ketiga Pun Juga Ada Dua Oke Kita Cek Bagasi Sebelum Bagasi Bagian Belakang M VVDI Upper Rear Weapon Belum Ada Upper Spoiler Dan Antena Apa Namanya Divulger Juga Belum Ada Sensor Markir Juga Belum Ada Oke Untuk Bagasi Masih Sama Jadi Cukup Lebar Memang Ada Carpet Xenia Oke Interior Xenia Seperti Ini Nah Harganya 100 Juta Nego Club Hell Tipe M 2012 Yap Seperti Ini Ya Guys Oke Guys Sekian Video Sehingga Dari Saya Mengenai Cek Pasar Bekas Ya Mobil Di Showroom Satria Jaya Mobil Ini Nama Showroom Seperti Ini Alamannya Di Baratajaya Untuk Info Lebih lengkap Lihat Di kolom Deskripsi Nomor Sales Marketing Juga Ada Di Sana Banyak Harga Mau Diskon Mau Nego Di tempat Juga Lebih Oke Pasti Harganya Dikasih Yang Harga Terbaik Dari Satria Jaya Mobil Oke Sekian Video Sika Dari Saya Jangan Lupa Klik Like Dan Subscribe Jika Kalian Menyukai Video Jika Ada Kritik Saran Maupun Komen Silahkan Ketik Di Kolom Komentar Terima Kesehatan Sampai Jumpa Di Video Cek Pasar Mobil Bekas Lainnya Bye